Tentu ini sebuah keputusan yang dilematis begitu ya. Satu sisi memang keputusan untuk penunjukan PJ Gubernur dalam hal ini di DKI Jakarta adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden. Sehingga suara publik itu ya sah-sah saja ketika tidak didengar oleh Presiden dalam mengambil keputusan. Tetapi dalam konteks dialog publik, saya kira ada perbedaan mencolok. Apa yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta dengan pilihan Presiden tersebut. Dalam catatan Survei Ipoh misalnya yang kami lakukan di bulan terakhir, di hari-hari terakhir September lalu, Heru Budiayartono ini sebetulnya punya kelemahan di mata publik pada dua aspek. Satu aspek terkait dengan popularitas, padahal beliau adalah pejabat di DKI Jakarta sejak di kota Jakarta Utara sampai kemudian di provinsi, sampai sekarang di Sekretariat Presiden begitu. Yang kedua adalah tentang penerimaan publik terhadap Heru Budiayartono. Rendah sekali. Dalam catatan Ipoh misalnya berkaitan dengan penunjukan PJDKI yang paling diharapkan publik. Jadi survei kami itu sebelum kami tanyakan, kami lakukan briefing dulu, Bung Firdaul. Artinya, karena kami punya kesadaran masyarakat Jakarta tidak akan mengenali secara penuh terhadap tiga kandidat itu, maka kami jelaskan siapa Heru Budiayartono, siapa Bakhtiar, siapa kemudian Marullah Matali. Hasilnya adalah, Heru Budiayartono hanya mendapatkan persepsi publik atau pilihan publik hanya 8%. Kemudian Bakhtiar 37%, lalu Marullah Matali ada 24%. 31% menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab dan rahasia begitu ya. Sehingga, dari angka ini sebetulnya sudah menunjukkan publik itu lebih prefer, mereka lebih siap dipimpin oleh Bakhtiar dibandingkan dengan Heru. Bahkan, mereka lebih siap dipimpin oleh Marullah yang saat itu sebagai segda dibandingkan dengan Heru yang dari sisi keterkenalan, termasuk juga dari sisi kepercayaan publik, juga rendah. Ini hanya persepsi publik saja. Tidak bisa mempengaruhi keputusan Presiden. Terima kasih.